Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Itaro Sidabu teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi TKI kemudian vlog-vlog lainnya ke teman-teman semuanya jadi hari ini kita bakal kasih informasi job yang masuk hari ini ya teman-teman yang ready hari ini ya jadi ini khusus untuk yang sudah mendaftar jadi kalau berdasarkan teman-teman mbak aku mau masuk ke job ini dong tapi saya belum daftar gak bisa karena memang sekarang untuk yang mau kami ajuin ke pabrik-pabrik itu yang sudah harus daftar kemudian sudah kami ready kan ID paspornya seperti itu ya jadi yang pertama ini ada pabrik daur ulang daerah Taichung ya teman-teman ya ini butuh 2 orang tenaga kerja kemudian untuk syaratnya ini yang pertama ini laki-laki usianya dari 20 sampai 40 tahun berarti ini usia dari yang paling muda sampai dengan yang paling agak tua di Taiwan seperti itu ya kemudian tinggi badannya minimal 160 cm jadi di pabrik ini gak banyak dijelaskan teman-teman ya cuman daerahnya di daerah Taichung itu daerah tengah-tengah ya kalau teman-teman tahu ya seperti itu kemudian disini untuk lemburnya sesuai dengan permintaan ya kalau misalkan teman-teman lemburnya banyak permintaannya banyak yang lemburnya banyak seperti itu aja dan selanjutnya teman-teman untuk pabrik yang kedua ya teman-teman ini ada pabrik peralatan mesin daerah Tawien itu daerah atas ya teman-teman ya yang ada bandara Tawien ya kota Tawien seperti itu ini pabrik ini membuat peralatan mesin kerjanya pengelasan pemolesan sama gerinda harus mengikuti atasan keluar dari pabrik untuk memasang mesin misal gini teman-teman dapat pesanan mesin di daerah luar di luar pabrik misalnya teman-teman harus ikut seperti itu kemudian harus bekerja sama ya dengan lemburan yang diatur oleh pihak pabrik misal teman-teman hari Sabtu atau Minggu harus lembur ya teman-teman ikut gitu ya kemudian disini ada potongan akomodasi ya teman-teman yaitu 2.500 newtewan dolar per bulan gitu ya disini disediakan makan saat kerja jadi misalkan teman-teman kerja itu dikasih makan seperti itu ya dan disini persyaratannya ya teman-teman ini laki-laki usianya dari 22 sampai dengan 35 tahun ya disini gak mau yang sudah pernah bekerja ke Taiwan atau X Taiwan X Jepang X Korea dan X ABK dia gak mau pabrik ini ya kemudian disini sudah yang tadi saya bilang ya jadi pabrik ini maunya yang sudah mau cepat proses seperti ready ID passport berarti tandanya teman-teman sudah mendaftar seperti itu ya kemudian di pabrik ini minta yang tinggi badan minimal 167 cm untuk berat badannya ideal teman-teman gak boleh terlalu gemuk gak boleh terlalu kurus seperti itu ya dan disini memiliki badan yang kekar kemudian tidak bertato gitu ya untuk teman-teman yang minat ke pabrik ini ini butuh 6 tenaga kerja laki-laki seperti itu ya teman-teman ya selanjutnya peseratan di pabrik ini tidak mau yang minum bir jadi gak boleh minum bir kemudian teman-teman kuat mengangkat beban 30 kg gitu ya kemudian disini diutamakan yang ada pengalaman perbaikan otomotif atau perbaikan mobil gitu ya perbaikan dan perakitian mesin murid penulisan dan bersangkutan dengan jurusan otomotif atau SMK otomotif ini yang diutamakan misalkan gak ada yang seperti ini pasti yang lain juga dipilih seperti itu ya jadi untuk pabrik yang ketiga teman-teman langsung aja ini ada pabrik pembuatan metal bagian mobil dan motor di daerah tau yang lagi masih daerah atas jadi untuk syaratnya teman-teman ini laki-laki butuh 6 tenaga kerja laki-laki lagi dengan usia 22 sampai dengan 35 tahun yang sangat masih muda seperti itu tinggi badan minimal 167 cm jadi sama kayak yang tadi dia maunya yang badan kekar kemudian tidak bertatu juga bukan ex Taiwan ex Jepang ex Parisa ex Korea kemudian disini juga maunya yang ada pengalaman forklift kemudian ada pengalaman last kemudian kalau bisa yang jurusan SMK otomotif atau mesin seperti itu ya jadi itu pekerjaan di pabrik ini apa aja teman-teman pekerjaannya itu pabrik pembuatan metal bagian mobil atau motor atau produk lainnya yang bersangkutan dengan metal kerja mengoperasikan mesin daur ulang mesin penghancur pembongkaran disini ada makan siang pada saat kerja atau lembur untuk sarapan makan malam dan hari libur tidak disediakan makan atau urus sendiri seperti itu disini gak ada kotongan akomodasi gitu ya teman-teman ya jadi lebih ringan lah ya karena kan semuanya teman-teman yang atur sendiri seperti itu jadi untuk hari ini ada tiga pabrik teman-teman yang ready jadi buat teman-teman yang mau daftar silahkan aja langsung hubungin whatsapp admin yang ada di 0813 7914511 gitu ya jadi buat teman-teman yang udah gak sabar mau ke taiwan itu semuanya tergantung rezeki masing-masing kita gak bisa mastiin misalkan aku harus terbang 2-3 bulan itu gak bisa teman-teman misalkan ada nih rejekinya yang bagus tiba-tiba dari daftar sampai dengan penerbangan itu hanya 1 bulan gitu ya ada lagi yang rejekinya mungkin sedang-sedang aja dia dari pendaftaran itu sekitar 3 bulan ada 4 bulan bahkan ada yang sampai 6 bulan itu belum terbang itu tergantung dari skillnya kemudian dari apa namanya yang pasti takdirnya itu tadi kita hanya bisa usahain ya teman-teman seperti itu jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung aja untuk syaratnya bisa langsung tanya ke admin yang ada di WA tadi dan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat selalu jaga kesehatan teman-teman dan selalu jaga kebaikan teman-teman gitu ya dan jangan lupa ya untuk yang memberangkat tewan wajib vaksin sampai 3 kali atau booster teman-teman seperti itu kemudian untuk ID atau disana sekarang tuh terbaru banget itu teman-teman juga harus ada BPJS kesehatan gitu ya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih